Jadi lokasinya itu berada di pinggir jalan di samping sungai ya Yang sangat unik sekali itu Tengahnya itu tumbuh pohon besar Oh sungguh kuasa Tuhan ini memang luar biasa Ini juga orang yang sangat sakti Nah ini sudah keluar-keluar jalan raya Bisa jalan raya ini tertutupi teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam budaya, salam sejarah rahayu, rahayu, rahayu Kembali lagi dengan channel Telusuri Nusantara Dan kita akan mengunjungi sebuah makam keramat Yang terletak di pinggir jalan raya ya Tepatnya di desa Miyagan, kecamatan Mojoakung, kabupaten Jombang Nah yang paling unik ini ada sebuah makam keramat Yang tengahnya itu tumbuh sebuah pohon besar ya Pohon keramat Nah seperti apa tempatnya dan makam tersebut Ikuti terus perjalanan kami Jadi teman-teman ini kita harus melewati sungai ya Uniknya ini sungainya ada tiga cabang ya Sangat unik sekali lokasinya ini Dan berdekatan dengan jalan raya Bypass ya teman-teman Sebelah sana itu jalan raya Bypass Mojoakung Dan kita akan menyeberangi sungai ini ya teman-teman Sedikit kering sungainya Wah banyak sampah-sampah ya disini Nah coba kita akan menelusuri Makam keramat tersebut yang terletak di depan sana teman-teman Jadi lokasinya itu berada di pinggir jalan di samping sungai ya Nah ini merupakan makam orang sakti ya Yang diduga bernama Mbah Soyi Beliau adalah salah satu pembabat alas Desa Miagan Jadi ini lokasinya itu Tepat sekali di pinggir sungai ini Dan yang sangat unik sekali itu Tengahnya itu tumbuh pohon besar Nah ini merupakan pohon dadap ya Pohon dadap Dengan di Apa ini dikasih kain putih kuning ya Menambah kesakralan ya Lokasi ini Nah ini merupakan wali Allah ya Pembabat alas desa ini Yang diduga juga orang yang sangat sakti Nah sehingga muncul pohon di bagian tengah Nah ini akarnya saja berendol sampai Begitu besar ya Ini seperti kayak terpisah gitu loh teman-teman Ya kondisinya hanya satu meter Terus tengahnya itu ada pohon besar Dan di sebelah sana juga ada satu meter lagi ya Dan ini akarnya hampir membentang di bagian jalan raya teman-teman Nah ini sudah keluar-keluar jalan raya Ya ini di pedot ya Biar nggak menjalar bekasnya itu Nah jadi sampai Kesini-sini Pas persis sekali di jalan raya teman-teman Persis sekali Nah lokasinya memang di sebuah jalan raya desa Miyagan Ini sangat menggemparkan warga Setiap orang lewat itu pasti terkaget-kaget ini Karena ada makam yang tengahnya itu ada pohon raksasa besar Nah ini banyak orang gempar ini Sangat viral ya Coba kita masuk Ini karena bisa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ya Alikubur Ya Waliyullah Nah masih terlihat ada Bekas sesajen Cokbakal Dan Dupa ya Artinya lokasi ini Sampai saat ini masih dikeramatkan oleh masyarakat Begitu ya Nah ini ada persajian Ini merupakan cokbakal komplit ya Ada berupa telur Bedak Benang Dan berbagai macam Nah memang Ini merupakan salah satu budaya yang masih dipestarikan ya Oleh masyarakat kejawen gitu ya Yang kita juga harus tetap bisa menghargai Meskipun keyakinan kita itu Tidak seperti ini ya Nah jadi seperti ini Dari dekat itu Kondisinya seperti ini Pondadab ya Namanya ini Jadi ini hanya satu meter di bagian sini Dan sebelah sana satu meter Akarnya itu hampir menjalar ke bagian Apa Jalan raya teman-teman Nah ini kalau enggak di Pedut gitu Bisa jalan raya ini tertutupi teman-teman Jadi ini sangat Luar biasa ya Tumbuhnya pohon besar ini Yang sangat dikeramatkan Yang terletak di Tengah-tengah Makam bah Soya Soyi ya Makam bah Soyi Nah ini sampai tekelnya ini Mau pecah loh teman-teman Nah ini meledah ya Tekelnya berarti ini Tembus ke Anu ya Mohon maaf ya Mungkin jasad beliau ya Bisa tembus ke bawah loh Sebesar ini ini sudah Puluhan tahun ini Teman-teman Ya Allah Sungguh kuasa Tuhan ini Memang luar biasa Nah seperti ini Memang setiap orang yang lewat Itu kaget Melihat Makam ini ya teman-teman Jadi ini makam keramat Yang sampai saat ini Masih di Uri-uri oleh masyarakat ya Terlihat juga ada Coba kalah Sebelah sini ini sungai Sungainya ini Sedikit kering ya teman-teman Dan sebelah sana itu Nah itu Ada Terlihat ya Ada bis Itu merupakan jalur Alternatif Bypass Mojwagung Jadi dekat ini Wow Lokasinya kayak gini Wadum sekali Karena di pinggir sungai ya Dan ini ada pohon kecil juga Disini teman-teman Ini memang Terawat sekali Terlihat masih dipagar oleh Masyarakat Nah kita keluar Nah ini warga itu Yang ngongok Melihat Melihat Ini loh Ada makam disini Yang ditumbuhi oleh Pohon Raksasa itu Gempar viral ini teman-teman Ini merupakan salah satu Pembabat alas Desa Miagan Oke mungkin itu saja Yang dapat kami sampaikan Teman-teman Semoga Bermanfaat Dan apabila ada salah kata Dalam Saya Menyampaikan Mohon maaf Saya akhiri terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Budaya Salam Percara Rahayu Rahayu Rahayu